Ciri-ciri wanita kekanak-kanakan membuat pria ilfil Wanita kekanak-kanakan biasanya memang sangat menjengkelkan Sikap yang ditunjukkan oleh wanita kekanak-kanakan sangat mengganggu orang di sekitarnya Bahkan terkadang banyak menimbulkan keburukan-keburukan Bagaimana cara mengetahui wanita dengan sifat kekanak-kanakan berikut ulasannya Berikut adalah ciri-ciri wanita kekanak-kanakan Yang pertama, egois Wanita yang kekanak-kanakan biasanya akan sangat egois Ia tidak akan mau mengalah dengan Anda Yang ada dalam pikirannya adalah kepentingannya sendiri Padahal dalam suatu hubungan Satu sama lain harus saling mengalah agar hubungannya bisa berjalan bersama Namun, wanita dengan sifat kekanak-kanakan Dan memilih ciri-ciri wanita keras kepala seringkali ingin menang sendiri Kedua, mudah ngambek Selain egois, wanita kekanak-kanakan akan mudah marah dan ngambek Jika Anda salah sedikit saja Ia bisa langsung memarahi pasangannya Bahkan saat permintaannya tidak dituruti Anda sudah dianggap sebagai pria yang tidak mau menuruti pasangannya Lebih menjengkelkan lagi saat marah atau ngambek Wanita dengan sifat kekanak-kanakan tidak akan mau mendengarkan apapun alasan yang Anda berikan Bila terus menerus seperti ini, Anda tentu saja akan merasa lelah dan ingin cepat-cepat untuk menyudahi hubungan yang dijalani Namun, saat pasangan melakukan kesalahan Wanita kekanak-kanakan biasanya akan lebih mudah memaafkan Wanita kekanak-kanakan lebih suka memaafkan karena tidak ingin melewati perdebatan panjang Ketiga, sering mengumbar masalah di media sosial Sering mengumbar masalah di media sosial adalah ciri-ciri wanita kekanak-kanakan Ia sering pamer kemesraan dan kegalauan dengan pasangannya di sosial media Bahkan, terkadang ia sering menceritakan detail bagaimana kehidupan asmarannya Baik di sosial media maupun teman-temannya Berbeda dengan wanita dewasa yang lebih menganggap bahwa kehidupan asmarannya adalah privasi Wanita dewasa tidak akan menceritakan masalahnya ke orang lain Apalagi mengumbarnya ke sosial media Kelima, sering menyalahkan orang lain Ketika ada masalah, wanita kekanak-kanakan cenderung menyalahkan orang lain Ia akan mencari kesalahan orang lain tanpa berkaca pada dirinya sendiri Setiap masalah yang datang, ia akan mencari alasan-alasan untuk menyalahkan pasangannya Bahkan, ketika diajak diskusi, ia tidak akan mau diberi nasihat dan memilih menghindar dari masalah tersebut Untuk itu, ajarilah ia bagaimana ciri-ciri wanita berkarisma dan dewasa Kelima, berbohong Berbohong Wanita kekanak-kanakan juga sering melakukan kebohongan Apalagi jika terjadi situasi yang sangat mengancam Wanita tersebut akan berbohong untuk mencari alasan agar terhindar dari masalah tersebut Sedangkan wanita dewasa akan mudah menerima kenyataan dan mengatakan yang sebenarnya Keenam, langsung bereaksi Wanita kekanak-kanakan akan langsung menyerang balik jika terjadi sesuatu yang membuat ia marah dan sakit hati Bahkan, balasan yang ia berikan dilakukan tanpa melalui pemikiran yang panjang Wanita tersebut cenderung tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perilaku yang ia lakukan Sebaliknya, wanita dewasa akan berusaha untuk menenangkan diri terlebih dahulu Dan menganalisis berbagai tindakan yang akan dilakukan ke depan Ketujuh, selalu ingin jadi pusat perhatian Wanita kekanak-kanakan akan berusaha keras agar ia bisa tampil guna menjadi pusat perhatian orang lain Penilaian dari orang lain menurutnya adalah hal yang utama Jadi, segala sesuatu yang ia lakukan harus menjadi pusat perhatian utama dari seseorang Kedelapan, tidak bertanggung jawab Ciri-ciri wanita kekanak-kanakan berikutnya adalah Seringkali tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya Bahkan, yang sudah menjadi kewajibannya pun bisa ia abaikan Karena sifatnya yang tidak mau bertanggung jawab akan sesuatu Sehingga wanita tersebut bisa menjadi ketergantungan dengan pasangannya Hal inilah yang kemudian seringkali membuat pria merasa risih Dan enggan menunjukkan tanda pria serius sayang dan tanda pria benar-benar cinta Demikianlah ciri-ciri wanita kekanak-kanakan Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih